Halo Youtube, selamat datang di Garasi Rumah, saya Sapatimah Kali ini kita lagi ada di Margolen Cipondo Rekomendasi klaster nyaman dengan desain rumah yang minimalis Dan lokasi yang strategis di tengah kota Tangerang Apalagi ini akses ke Jakarta hanya 20 menit Lalu hanya 6 menit ke Gerbang Tol Dan 10 menit ke Stasiun Poris Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk Cek unitnya bareng-bareng Let's go guys! Margolen Cipondo Di Margolen Cipondo ini, lokasinya ada di Poris Pelawat, Cipondo, Kota Tangerang Di Margolen Cipondo ini memiliki tipe rumah dengan luas tanah Yang bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan kamu dan juga keluarga Untuk luas bangunannya ada tipe 36 dan juga tipe 45 Untuk tipe 36-nya memiliki desain rumah yang minimalis Dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan masih ada sisa area belakangnya Tapi untuk kali ini, kita hanya akan home tour bareng-bareng rumah yang ada di belakang kita Rumah tipe 45 dengan luas tanah 78 meter persegi Dan lebar bangunannya 45 meter persegi Untuk desain rumahnya minimalis dengan perpaduan cat yang berwarna kalem Dan juga ada tambahan aksen conwood Membuat tampilan fasad rumah jadi lebih minimalis dan lebih modern ya Sekarang kita lihat lebih deket rumahnya yuk teman-teman Untuk lebar rumahnya ini, lebar di depan itu 6 meter Dan panjang ke belakang itu 13 meter Di bagian depan rumah terdapat area carport dengan ukuran yang cukup besar nih teman-teman Untuk lebarnya ini 3,5 dikali 4 meter Dengan finishing semen kasar dan ada tambahan tali airnya Carport di sini masih sangat cukup ya Untuk satu mobil atau beberapa kendaraan roda duanya Nah, di samping area carport di bagian sini terdapat area tamannya nih teman-teman Untuk lebarnya ini 3 dikali 2 meter Nah, ada yang menarik nih teman-teman Untuk di bagian depan sini terdapat roster yang dijadikan sebagai sekat ya Yang membuat tampilan rumah jadi lebih cantik pastinya Untuk di area taman ini, kamu bisa pasang kursi taman dan juga lampu tamannya nih Langsung menjadi tempat nyaman untuk duduk bareng sama keluarga sambil nungguin sunset Untuk kamu yang masih sendiri nggak perlu khawatir Ajak teman-teman kamu main dan juga barbequean di sini Pasti nggak kalah seru kok Nah, lanjut yuk teman-teman Sebelum masuk, di bagian depannya juga terdapat area teras dengan ukuran 1 meter nih kurang lebih Nah, untuk di area carportnya juga di sini sudah disediakan untuk instalasi keran airnya ya Yang sudah terpasang Jadi kalau mau cuci kendaraan, nggak perlu repot tarik selang dari dalam Kemudian untuk di sini pintunya menggunakan pintu panel nih teman-teman Dengan kualitas yang bagus dan juga awet tahan lama Sekarang kita masuk yuk untuk lihat layout rumahnya jauh lebih jelas Let's go guys! Kita udah ada di dalam rumahnya nih teman-teman Begitu kita masuk, kita langsung bertemu area living room dengan space yang cukup besar Untuk lebarnya ini 5 x 3 meter Nah, di bagian dindingnya juga di bagian sini sudah dipasang profil seperti ini nih teman-teman Membuat tampilan di dalam rumah jadi lebih mewah dan lebih cantik ya Kayaknya cocok banget nih untuk kamu yang mau punya interior dengan tema Skandinavia atau ala-ala Jepang Kemudian untuk di bagian plafonnya juga nggak dibuat standar aja nih Tapi dibuat drop ceiling nih teman-teman Membuat tampilan di dalam rumah jadi lebih mewah ya Tinggal ditambahin aja ambient light, pastinya di dalam rumah jadi lebih cozy Di area living room ini pastinya nyaman banget ya ngobrol bareng keluarga Ataupun sekedar nonton film kesukaan Kemudian untuk lantainya disini menggunakan keramik berukuran 50 x 50 Dengan motif abu-abu dan juga sudah diplin Kemudian karena area living room disini yang cukup besar Mungkin kamu bisa sejadikan space disini untuk dining areanya Rumah ini juga memiliki daya listrik sebesar 1300 watt Nah untuk di bagian belakang kita juga ada bukan jendela nih Jadi bagus banget ya untuk pertukaran sirkulasi di dalam rumahnya Otomatis rumah jadi lebih sehat Sebelum kita lihat area belakangnya kita explore area yang lain yuk teman-teman Nah di bagian sini terdapat kamar tidur utamanya nih Untuk lebarnya disini 3 x 3 meter Sangat cocok sih dijadikan sebagai kamar utamanya Masih sangat cukup untuk space kasur berukuran queen ataupun king size ya Ditambah lemari dan juga meja riasnya Untuk pencahayaan di dalam kamar ini juga sangat maksimal Karena adanya bukaan jendela dengan ukuran yang besar-besar Untuk material kusen jendelanya disini menggunakan aluminium Yang pastinya anti rayap dan lebih awet tahan lama Sekarang kita explore yuk untuk area berikutnya nih teman-teman Sebelum kita ke kamar keduanya di bagian sini terdapat area kamar mandinya nih Untuk lebarnya disini 1,5 meter Bagian dindingnya juga sudah dipasang full keramik sampai atas Sanitari di dalam sudah dilengkapi dengan kloset duduk dan juga showernya Kemudian untuk pintunya disini menggunakan pintu PVC Air dan sepetengnya disini sudah ready tanpa perlu kamu dalamkan lagi Sekarang kita explore yuk area berikutnya Di bagian sini terdapat kamar keduanya nih teman-teman Untuk lebarnya sama ya 3 x 3 meter Cocok banget nih dijadikan sebagai kamar anak ataupun ruang kerja yang nyaman Kamu bisa taruh kasur berukuran single bed di bagian sini Kemudian lemari dan juga meja belajar nih di sebagian sini Di kamar ini juga masih memiliki bukan jendela nih Yang ukurannya juga cukup besar ya Untuk materialnya juga masih sama menggunakan aluminium Sekarang kita lihat yuk area belakangnya nih teman-teman Untuk pintunya disini menggunakan pintu kaca Membuat area living room tadi berasa lebih luas ya Dan sekaligus memberikan pencahayaan alami di dalam rumah Nah untuk area belakangnya ada disini nih teman-teman Untuk lebarnya ini 6 x 2,5 meter Area belakang memang cocoknya dijadikan dapur ya Seperti disini developer sudah memberikan meja dapur seperti ini Include dengan sink dan juga kerannya nih Untuk di bagian dindingnya juga sudah dipasang backspace seperti ini ya teman-teman Jadi gak gampang kotor nih untuk di bagian dindingnya Dan memberikan kesan mewah Oh iya untuk air disini bersih dan tidak berbau Sumber airnya juga disini menggunakan satelit Ada promo menarik nih untuk kamu yang membeli unit di Margolin Cipondo ini Kamu akan mendapatkan torrent include dengan instalasinya juga Nah kemudian kamu mungkin bisa taruh untuk lemari penyimpanan-penyimpanan piringnya di bagian sini ya teman-teman Karena ukuran area belakangnya yang cukup besar di bagian sini Kamu bisa fungsikan untuk area cuci jemur ataupun servis areanya Atau selain itu kamu juga bisa jadikan disini kolam ikan Kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu ya nantinya Untuk pembatasan antarumah disini juga sudah tinggi banget nih teman-teman Sudah full sampai atas Jadi nantinya kalau mau nutup tinggal atasnya aja Bisa pasang kanopi atau yang lainnya Pastinya lebih hemat biaya ya Kayaknya udah semua nih teman-teman kita explore rumahnya Kita lanjut ke depan yuk untuk bahas akses dan juga harganya Let's go guys Nah sekarang kita udah ada di akhir video nih teman-teman Untuk keamanannya di Margolin Cipondo ini One gate system dan ada security yang berjaga 24 jam ROW jalannya juga cukup besar nih Kurang lebih lebarnya 6 meter Masih sangat cukup dilalui dua mobil dari arah yang berlawanan Kemudian untuk fasilitas di dalam kluster Ada sarana ibadah musola Kemudian taman bermain anak Dan ruang terbuka hijau Di Margolin Cipondo ini juga sudah banyak yang menempati Apalagi untuk lingkungannya disini tenang Asri dan nyaman banget Ngomongin akses gak perlu diragukan lagi nih teman-teman Karena lokasi Margolin Cipondo ini ada di tengah kota Tangerang Untuk sarana kesehatan dari sini Ke puskesmas Cipondo itu kurang lebih hanya 4 menitan aja Kemudian ke rumah sakit sariasi Cipondo itu kurang lebih hanya 7 menitan aja Lalu hanya 6 menit aja nih ke pasar Sipon Cipondo Kemudian untuk gerbang tol terdekat ada gerbang tol buaran indah nih kurang lebih hanya 6 menit aja Dan untuk stasiun terdekat ada stasiun poris dan juga stasiun batu ceper Itu dari sini kurang lebih hanya 10 menitan aja Kemudian hanya 14 menit aja ke pusat pemerintahan kota Tangerang dan juga Masjid Raya Al-Azom Untuk sarana hiburan ke rekreasi danau Cipondo itu kurang lebih hanya 4 menit Kamu dan keluarga bisa refreshing sejenak nih sambil main bebek dayung Ataupun makan seafood sambil menunggu matahari terbenam Untuk kamu yang suka kulineran dari sini ke pasar lama Tangerang itu kurang lebih hanya 12 menitan aja Kemudian hanya 10 menit ke Tang City Mall dan juga 18 menit ke IKEA Alam Sutra Untuk sarana pendidikan di dekat-dekat sini sudah banyak Apalagi hanya 3 menit aja ke SD Negeri Poris Pelawat 1 Lalu hanya 13 menitan aja nih ke SMA Negeri 1 Tangerang dan juga SMP Negeri 1 Kota Tangerang Karena lokasinya yang strategis dan juga spesifikasi bangunan yang berkualitas Kini Margolin Cipondo sudah berhasil membangun 3 tahap Dan untuk yang dipasarkan sekarang ada di tahap 3 dan juga di tahap 5 Selain dijadikan tempat tinggal yang nyaman bersama keluarga Margolin Cipondo ini pastinya memiliki nilai investasi yang sangat menjanjikan Nah sekarang kita ke bagian yang paling menarik nih teman-teman untuk bahas harganya Starting harga di Margolin Cipondo ini mulai dari 600 jutaan aja Dan untuk start angsurannya mulai dari 4 jutaan aja Jadi yuk untuk kamu yang berminat silahkan bisa kontak langsung di marketing nomornya di di bawah sini Dan juga di deskripsi ya pastinya Kayaknya udah semua nih untuk review kali ini nih teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Follow Instagram kita di at garasirumat.info dan juga di at esapatemha Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Karena siapapun bisa punya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya